Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer P3K dan Peratur Sipil Negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan kabar yang menarik datangnya dari Badan Kepegawaian Negara, khusus bagi rekan-rekan tenaga honorer teknis administrasi. Untuk itu silahkan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, rekrutmen, pegawai pemerintah dengan perianjian karya teknis administrasi sudah memasuki tahap pengumuman kelulusan paskasangga P3K teknis tahun 2022. Hasil akhir pengumuman kelulusan paskasangga P3K teknis tahun 2022 ini telah berlangsung sejak tanggal 11 hingga 22 Mei tahun 2023. Sementara itu terjadi penyesuaian tanggal usul penetapan nomor induk P3K teknis tahun 2022, di mana pengisian daftar riwayat hidup ini dimulai pada tanggal 23 Mei hingga 8 Juni tahun 2023. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya usulan penetapan nomor induk P3K akan berlangsung pada tanggal 1 Juni hingga 30 Juni tahun 2023. Namun, dalam rentan tersebut, peserta tes P3K teknis tahun 2022 terus menyuarakan aspirasi mereka. Mereka menagi pernyataan Menpan RB, Abdullah Asor Anas, yang akan meminta badan kepegawaian negara untuk segera membuat formula baru dalam fenomena gagal atau gugur massal P3K teknis tahun 2022. Untuk diketahui sekalian, perkenalkan sekalian bahwa seleksi P3K tenaga teknis administrasi tahun 2022 yang masih berlangsung tahapannya hingga dengan saat ini, hasilnya sangat jauh yang diharapkan, hampir seluruh tenaga honorer itu gugur dan tidak memenuhi nilai ambang batas atau passing rate yang telah ditetapkan. Fenomena gugur massal tersebut diketahui lantaran terlalu besarnya nilai ambang batas atau passing rate yang dikeluarkan dalam peraturan Menteri Pendaya Gunan Aperatur Negara, salah satunya jabatan yang memiliki nilai passing rate sebesar 293 poin. Rekan tetapi hingga memasuki pengumuman kelulusan pasca sangga P3K teknis tahun 2022, kebijakan reformulasi tersebut masih belum diterbitkan. Hal itu pun akhirnya memanti kegelisahan perkenalkan kita para peserta tes P3K teknis administrasi tahun 2022, dan kembali mendesak Menteri Pendaya Gunan Aperatur Negara untuk segera menunaikan janjinya seperti statement yang pernah dilontarkan bersama dengan BKN. Saat itu, rekan-rekan sekalian, Menpan RB dan BKN sempat menyinggung reformulasi berupa nilai afirmasi hingga banyaknya permintaan afirmasi masa kerja tenaga honorer. Nilai afirmasi ini artinya bonus nilai atau tambahan nilai yang diberikan kepada tenaga honorer sesuai dengan masa kerjanya. Di sisi lain, jika kebijakan baru tersebut diterbitkan, afirmasi bisa jadi merupakan salah satu opsi terakhir dari tahapan penyelesaian fenomena gugur masal tes P3K teknis tahun 2022. Seperti diketahui rekan-rekan sekalian, fenomena gagal masal tersebut bukan kali pertama terjadi, karena pernah juga terjadi pada saat rekrutmen calon pegawai negeri sipil tahun 2018 dan P3K teknis guru tahun 2021. Jika berkaca dari rekrutmen P3K guru tahun 2021, maka tambahan afirmasi atau bonus nilai juga menjadi opsi terakhir untuk penyelesaian fenomena gugur masal ini. Lantas, apa saja tahapan yang bisa dilakukan oleh BKN untuk penyelesaian fenomena gagal masal tes P3K teknis administrasi tahun 2022? Tahapan pertama yang bisa dilakukan oleh BKN adalah mengatasi fenomena gagal adalah dengan melakukan penyelesaian nilai ambang batas atau passing grade. Kemudian setelah dilakukan penyelesaian passing grade, BKN akan melakukan peringkingan untuk menjaring peserta yang mencapai passing grade. Kemudian akan tetapi rekan-rekan sekalian, jika kelulusan atau nilai kelulusan tingkat kelulusan masih rendah, badan kepegawai negara biasanya akan menggunakan jalan terakhir, yakni penambahan nilai afirmasi. Itulah rekan-rekan ketiga tahapan yang bisa saja dilakukan oleh BKN untuk mengatasi persoalan gugur masal atau gagal masal dari peserta P3K honorer teknis administrasi ini. Jadi yang pertama adalah biasanya BKN akan mengatasi dengan penyelesaian nilai ambang batas atau passing grade. Jadi nilainya itu biasa dikurangi atau lebih direndahkan kembali. Kemudian yang kedua, BKN biasanya juga akan melakukan peringkingan untuk menjaring peserta yang mencapai passing grade. Jadi setelah nilainya dikurangi, maka BKN biasanya akan melakukan peringkingan untuk menjaring peserta yang telah mencapai passing grade. Setelah dilakukan peringkingan, akan tetapi masih banyak juga formasi yang belum terisi, biasanya BKN akan menggunakan jalan terakhir, yakni penambahan nilai afirmasi. Jadi tiga kebijakan ini bisa saja dilakukan BKN dalam rangka mengatasi persoalan banyaknya formasi teknis administrasi yang tidak terisi oleh karena mayoritas pesertanya menemukan kegagalan atau tidak memenuhi passing grade dalam tes seleksi. Rekan-rekan sekalian semoga saja pihak terkait bisa mengambil kebijakan yang bisa menguntungkan dan bisa mengakomodir kepentingan rekan-rekan kita tenaga honorer teknis administrasi. Apakah rekan-rekan memiliki tanggapan terkait dengan rencana pemerintah, terkait dengan permasalahan ini? Silakan tuliskan di kolom komentar. Demikian rekan-rekan. Video kali ini terima kasih telah menyaksikan, ayo tetap subscribe channel ini agar kemekan terus menerima informasi terbaru seputar P3K, honorer, dan aparatur sipil negara. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!